Investigator dari Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT memastikan pesawat AirAsia QZ8501 yang jatuh di Selat Karimata bukan karena serangan teroris. Pernyataan tersebut disampaikan Andreas Hananto, salah satu investigator KNKT, setelah membaca rekaman dari kotak hitam alias black box pesawat AirAsia tersebut. Suaranya hanya gini ya, jadi pilot itu sibuk nge-recovery itu pesawat. Jadi sibuk dengan apa? Sibuk meng-headle lah, meng-headle pesawat. Jadi kalau terorisnya kan pasti ada ancaman seperti itu. Informasi dari Flight Data Recorder dan Cockpit Voice Recorder diharapkan bisa membuka tabir penyebab kecelakaan tersebut. KNKT telah mentranskrip 50% data dari Cockpit Voice Recorder. Transkrip CVR itu sudah sekitar 50%-an, tinggal mungkin 50% lagi dalam minggu ini kita bisa selesaikan seperti itu. Kemudian baru langkah, selanjutnya kita mulai ke analisa seperti itu. Sementara itu, Ketua KNKT Tatang Kurnyadi menyebut laporan pendahuluan akan disampaikan 30 hari sejak pesawat AirAsia mengalami kecelakaan di Laut Jawa. AirAsia QZ-8501 hilang kontak dalam penerbangan Surabaya-Singapura pada 28 Desember 2014. Pesawat ditemukan di dasar Laut Jawa. Sebanyak 53 jenazah dari 162 penumpang telah ditemukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.